Hai Sobat IT, membuat konten merupakan salah satu kegiatan yang saat ini makin ramai digemari oleh banyak orang. Terlebih saat ini, orang-orang sedang dihadapkan dengan kenyataan untuk berdiam di rumah saja, demi meminimalisir penyebaran COVID-19. Demi menghasilkan konten yang menarik, tentunya harus melalui berbagai macam proses sebelum diunggah ke platform. Mulai dari menentukan konsep, pengambilan video, pembinaan hasil video dari kamera ke laptop, hingga proses editing. Sebelum lanjut ke videonya, dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya agar dapat menerima informasi terbaru lainnya. Namun untuk menghasilkan video yang bagus, tak harus selalu menggunakan kamera yang canggih. Banyak juga smartphone yang memiliki kualitas kamera yang tak kalah canggih dari kamera khusus blog pada umumnya. Tak jarang juga beberapa konten kreator yang melihat menggunakan smartphone untuk kebutuhan konten videonya agar lebih praktis jika dibawa kemanapun. Oleh karena itu, Infotech mencoba memberikan rekombinasi smartphone yang cocok dijadikan pengganti kamera untuk membuat konten logi. Yang pertama adalah Samsung Galaxy M21. Rekombinasi yang pertama yaitu datang dari smartphone seharga 2-3 jutaan. Ponsel besutan Samsung ini cocok digunakan untuk vlogging dikarenakan ponsel ini mendukung rekaman video berkualitas 4K serta fitur super steady seperti seri A. Hal ini tentu jadi nilai lebih buat membuat konten dalam berkreasi membuat video vlogging. Samsung Galaxy M21 ini ditenagai oleh baterai bongsuar berkapasitas 6000 mAh dan juga dibekali dengan triple camera serta ditopang prosesor Exynos 9611. Selain itu, layar Infinity-U 6.4 inci Full HD Super AMOLED rangkat ini juga dilengkapi dengan fitur suara Dolby Atmos. Spesifikasi lain dari ponsel ini yaitu memiliki kapasitas RAM 4GB dan penyimpanan data 64GB yang dapat di-upgrade hingga 512GB. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang kedua ada Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Dengan harga 3 jutaan lebih, Redmi Note 9 Pro menawarkan aspek seluruhan yang terbilang gahar. Untuk keperluan edit video, chipset berjenis Snapdragon 720G ini ditunjang dengan RAM 6GB ataupun 8GB yang tentunya sudah sangat mumpuni. Untuk memanjakan yang suka berfoto dan merekam video, HP YouTuber pemula dari Xiaomi ini diserta dengan 4 kamera belakang yang cukup powerful. Di antaranya ada kamera 64MP sebagai kamera utama, 8MP sebagai kamera ultrawide, 5MP sebagai kamera makro, dan 2MP sebagai kamera depth sensor. Di dalam software kamera Redmi Note 9 Pro, Xiaomi juga menyematkan sejumlah fitur canggih seperti smooth video zoom, penguncian titik fokus, rekaman video pro dan 4K, serta log mode. Modo log sendiri merupakan salah satu fitur yang biasa ditemui di sejumlah kamera profesional. Di sisi lain, kamera depannya yang berkekuatan 16MP juga sudah mengusung fitur slow-mo selfie 120fps, seperti pada iPhone 11 series. Yang ketiga adalah Realme 6 Pro. Berbeda dengan Realme 6 yang mengusung chipset besutan Mediatek, Realme 6 Pro ini membuat chipset keluaran dari Qualcomm yang juga merupakan tipe gaming, yaitu Snapdragon 720p. Dimana kinerjanya ini sudah begitu mumpuni untuk editing video dengan kapasitas RAM 8GB. Dari segi spesifikasinya, kamera Realme ini memberikan upgrade, seperti pembawaan kamera telephoto. Realme juga sudah memberikan fitur nightspace 3.0 dengan mode tripod dan ultra nightspace. Tidak ketinggalan juga stabilisasi video UIS dan max UIS, supaya tidak goyang. Di sektor depan, Realme 6 Pro juga begitu memanjakan dengan kamera selfie ganda berkonfigurasi 16MP dan 8MP sebagai ultrawide. Terima kasih telah menonton! Yang keempat ada OPPO Reno4. Sebagai seri terbaru dari Reno4, OPPO memberikan sejumlah peningkatan yang begitu istimewa. Terutama pada sektor dapur pacunya yang lebih bertenaga dengan Snapdragon 720p. Serta quad camera 48MP yang mengusung sejumlah fitur baru dan canggih. Dengan membawa fitur AI Color Portrait, kamu bisa merekam video secara lebih estetik di mana background akan terlihat hitam putih. Namun dengan objek utama yang berwarna. Selain itu, OPPO juga memberikan fitur monochrome video yang memungkinkan kamu merekam video hitam putih yang terlihat berkelas. Pembawaan fitur Nike Per Portrait juga membuat OPPO Reno4 mampu merekam video dengan efek bokeh di kondisi malam hari dengan hasil yang ciaming. Supaya perekaman video tidak goyang, OPPO juga menyematkan fitur penstabil video bernama Ultra Steady Video 3.0. Tidak ketinggalan juga terdapat fitur 960fps di kualitas 720p, supaya kamu bisa merekam video gerak lambat layaknya hape flagship. Yang kelima adalah Huawei Notebook. Selain istimewa dikarenakan sudah didukung chipset ngebut bertenaga Kirin 985 dan sudah mendukung 5G, Huawei Notebook 7 juga disebut cocok untuk content creator. Bagaimana tidak, dengan harga jual mid-end, hape ini menawarkan fitur kamera berasa high-end. Di bagian kamera depan misalnya, Huawei memberikan kamera depan beresolusi 32MP yang dapat merekam video 4K 30fps. Selain itu, sang pendor juga sudah memberikan teknologi elektronik image stabilization supaya pada saat kamu merekam vlog, kualitasnya tidak goyang. Menariknya juga, saat ngevlog di resolusi 1080p, fitur biotification dapat membantu membuat wajah terlihat tajam dan jelas. Bergerak ke lini kamera belakangnya, kemampuan quad camera 64MP-nya juga begitu mumpuni karena sudah dilengkapi teknologi Giro EIS dan sudah mendukung perekaman dengan sudut pandang 120 derajat. Sebagai tambahan, kamera belakangnya juga mendukung perekaman 4K dan slow-mo 960fps di 720p. Yang ke-6 adalah Realme X3 SuperZoo. Hape YouTuber pemula berikutnya adalah Realme X3 SuperZoo. Membawa kamera belakang 64MP, 8MP dengan 5x periscope telephoto lens, 8MP ultrawide 119 derajat, dan 2MP makro lens. Membuat hape berlayar 120Hz ini mampu menghasilkan gambar beresolusi tinggi serta jernih. Beberapa fitur unggulan yang ditawarkannya yaitu Ultra Neck Mode dan Starry Mode, yang diperkaya juga dengan Optical Image Stabilization. Untuk menunjang kebutuhan vlog, Stangpender juga sudah memberikan fitur seperti UI S-Max Super Steady Video agar video tetap stabil. Spesifikasi lain dari Realme X3 SuperZoo ini yaitu mengusung layar IPS LCD dengan luas layar 6,6 inci, yang beresolusi Full HD dan juga telah dilindungi oleh proteksi Corning Gorilla Glass 5. Pada sektor dapur pacunya, Realme X3 SuperZoo ini dibekali dengan chipset Snapdragon 855+, RAM 12GB, dan penyimpanan internal 256GB. Yang ketujuh ada OPPO Reno5 5G. OPPO Reno5 5G ini bisa menjadi salah satu opsi untuk Anda yang sedang mencari ponsel untuk membuat konten talk. Lantaran hadir dengan berbagai fitur video yang cukup komplit. Salah satunya adalah Dual View Video. Fitur ini dapat merekam video menggunakan kamera depan dan belakang dalam satu frame. Selain itu, di kamera OPPO Reno5 5G ini juga tersemat fitur-fitur lainnya seperti Slow Motion, Dual View Video, Timelapse, Movie Mode, Expert Mode, Extra HD, Nightlight Portrait, Ultra Steady Video, Ultra Clear 108MP Image, dan Ultra Dark Mode. Terdapat juga aplikasi editing video solub yang menawarkan fitur editing dengan mudah. Spesifikasi lain dari OPPO Reno5 5G ini yaitu ditopang dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal 128GB, serta ditendaki dengan kapasitas baterai sebesar 4300 mAh, yang hadir dengan keunggulan Superbook 2.0 serta mendukung pengisian daya hingga 65W. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!